Beliau diminta untuk mendampingi Prabowo. Di posisi Menteri Agama, memerlukan pemahaman mendalam tentang agama dan dapat memahami kehidupan bermasyarakat. Dan jabatan ini ada pihak yang menilai sangat cocok jika disematkan kepada Roma Irama. Lantas, apakah Bang Haji mau menjadi Menteri Agama? Dari usia beliau yang sudah lanjut, apakah beliau mampu mengemban amanah ini? Jadi, menjadi Menteri Agama di Indonesia itu bukan hanya untuk agama Islam saja. Posisi ini diharapkan mampu mengayomi agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Jadi kemungkinan ada lima syarat buat Roma Irama untuk menjadi Menteri Agama. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran Roma Irama dalam jalannya pemerintahan di masa depan sebagai Menteri Agama dapat membawa dampak positif, terutama dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Kunjungan mendadak Prabowo Subianto ke rumah Roma Irama diduga membahas posisi Menteri Agama dan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia terutama dalam penguatan toleransi, kerukunan beragama, dan pemberdayaan dalam bersatu bagi kemajuan bangsa. Publik pun menanti-nanti keputusan resmi terkait penunjukkan posisi Menteri Agama di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Pemilihan Roma Irama sebagai Menteri Agama akan tergantung pada lima faktor termasuk pengalaman, kompetensi, dan kesesuaiannya dengan tuntutan dan tanggung jawab posisi tersebut. Lima faktor tersebut adalah Pertama, Pengalaman dan Pengetahuan Agama Roma Irama memiliki latar belakang yang kuat dalam menyuarakan nilai-nilai agama melalui musik dan lirik-liriknya. Ia sering membahas isu-isu moral dan religius dalam karyanya yang menunjukkan kepedulian dan pemahaman terhadap ajaran agama. Kedua, Kepemimpinan dan Integritas Sebagai seorang figur publik dan pemimpin grup musik, Roma Irama menunjukkan kemampuan, kepemimpinan, dan dedikasi. Namun, menjadi Menteri Agama memerlukan lebih dari sekadar kepemimpinan. Dibutuhkan juga integritas, kejujuran, dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan adil. Ketiga, Pengalaman di bidang administrasi dan pemerintahan. Menteri Agama bertanggung jawab atas berbagai aspek administratif dan kebijakan publik terkait urusan agama. Roma Irama perlu memiliki atau mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang birokrasi dan administrasi pemerintahan untuk menjalankan tugas ini dengan efektif. Keempat, Penerimaan Publik dan Dukungan Politik Posisi Menteri Agama juga sangat bergantung pada penerimaan dari masyarakat luas, serta dukungan dari partai politik dan pemerintah. Roma Irama memiliki basis penggemar yang besar, namun penerimaan dari berbagai kelompok masyarakat dan politik harus dipertimbangkan. Kelima, Visi dan Misi Seorang Menteri Agama harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk meningkatkan harmoni antarumat beragama, mengelola urusan haji dan umrah, pendidikan agama, serta menangani isu-isu radikalisme dan intoleransi. Jadi penting untuk mempertimbangkan apakah ia memiliki semua keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin Kementerian Agama secara efektif. Evaluasi mendalam tentang kemampuannya dalam bidang administrasi, kebijakan, dan diplomasi antaragama akan sangat penting sebelum memutuskan apakah ia cocok untuk posisi tersebut. Bagaimana sahabat? Apakah sahabat punya pendapat? Semoga saja informasi ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.